Kita meragukannya enggak? Keberadaan diri kita dan keberadaan yang di luar diri kita, kita meragukannya apa enggak? Nah ketika kita tidak meragukan keberadaan diri kita, karena ada orang-orang yang senemikian rancunya cara berpikir mereka mereka masuk dalam kaum sopis. Kaum sopis ini bahkan mereka meragukan keberadaannya. Kita tidak berbicara dengan orang-orang yang punya masalah dalam dalam otak mereka. Ada orang-orang tertentu di zaman para imam orang-orang kaum zanadik, orang-orang zindik, orang-orang ateis itu kadang-kadang mereka mempermainkan akal orang-orang yang beriman. Dikatakan, kamu percaya Tuhan? Memang kamu pernah melihat Tuhan? Pernah mendengar Tuhan? Pernah bersentuhan dengan Tuhan? Pernah mendengar suara Tuhan? Kamu tidak pernah melihatnya, tidak pernah mendengarnya, tidak pernah merabahnya? Kok kamu yakin? Kok maunya kamu dibodohi oleh Muhammad dan keluarga Muhammad untuk meyakini Tuhan? Pernah ketemu kamu dengan Tuhan? Ya, kita kembali ke teks ya. Kita masuk pada tema anugerah mutlak. Jadi sementara saya baca silahkan sambil dipahami maknanya. Jika kita mau jujur melihat siapa diri kita maka kita akan segera memahami bahwa diri kita secara keseluruhan merupakan mutlak pemberian dan anugerah. Ya, penting saya garis bawah sedikit di sini. Kalau kita mau, apa namanya? Kita mau jujur adakah yang kita miliki ini yang bukan pemberian? Kalau kita mau jujur ternyata kita tidak punya apa-apa. Semua yang kita miliki ini adalah pemberian, anugerah. Semuanya anugerah. Clear? Clear. Demikian pula halnya dengan segala sesuatu yang berada di luar kita. Jadi anugerah itu bukan hanya diri kita tapi yang di luar. Kalau diri kita saja merupakan mutlak anugerah apalagi yang di luar diri kita. Semuanya anugerah. Jadi langit, bintang, bumi, tanaman berbagai macam yang ada ini semuanya adalah anugerah. Kita tidak ikut campur sedikitpun dalam keberadaan mereka. Ya. Jadi semuanya adalah pemberian. Semuanya anugerah. Tidak ada yang benar-benar milik kita. Silahkan nanti kalau kemudian ada yang mau dalam sesi tanya jawab nanti ya. Kalau ada yang mau menyanggap bahwa tidak ada sesuatu yang bukan pemberian. Nanti boleh kita bahas nanti. Semua itu telah tersuguhkan diri kita dan yang di luar diri kita. Semua itu telah tersuguhkan sedemikian rupa tanpa sedikitpun campur tangan kita. Bahkan satu helai rambut di kepala ini pun kita tidak terlibat sama sekali. kita tidak punya sumbang siapapun ya. Bahkan untuk selai rambut kita. Jadi mulai rambutnya di kepala sampai ujung kaki semuanya give anugerah pemberian. Ini yang kemudian oleh para ulama kalam disebut dengan burhan syukur nikmat. Artinya adanya berbagai macam anugerah dan nikmat ini sebenarnya sudah cukup untuk menarik Anda kepada sang pemberi nikmat. An-ni'am akan mengantar Anda kepada al-mun'im kepada yang berikan nikmat itu. Burhan syukur nikmat. Apakah kita masih meragukan adanya sang pemberi nikmat dan karunia? Jawabannya adalah jika kita tidak meragukan keberadaan diri kita dan segala anugerah yang tercura atasnya maka bagaimana mungkin akan timbul keraguan pada keberadaan yang memberinya. Saya kasih contoh sekarang ini. Bahwa kita ada dan ada keberadaan di luar diri kita ada alam ini ada semesta ini ada langit ada bumi ada laut ada macam-macam itu kita meragukannya enggak? Keberadaan diri kita dan keberadaan yang di luar diri kita kita meragukannya apa enggak? Nah ketika kita tidak meragukan keberadaan diri kita karena ada orang-orang ya yang sedemikian rancunya cara berpikir mereka mereka masuk dalam kaum sopis kaum sopis ini bahkan mereka meragukan keberadaannya kita tidak berbicara dengan orang-orang yang punya masalah dalam dalam otak mereka tapi orang-orang yang sehat waras dia tidak akan meragukan keberadaan dirinya kecuali kalau disini ada yang meragukan keberadaan dirinya silahkan angkat tangan nanti disini tanya jawab ya artinya kalau kita tidak meragukan keberadaan diri kita bahwa saya ada dan bahwa hal-hal yang di luar diri saya itu ada maka sebagaimana Anda tidak meragukan keberadaan diri Anda Anda juga tidak punya alasan untuk meragukan yang memberikan berbagai macam anugerah itu makanya di Al-Quran tentang Tuhan ini Al-Quran tidak mengajak kita untuk berpikir yang mulut-mulut tidak Tuhan cuma bertanya gini afillahi syakun fatiris sama wati wal art hei orang-orang yang berakal masihkah kamu meragukan adanya pemberi anugerah yang menciptakan kamu menciptakan langit dan bumi masih kamu meragukan cuma ditanya apa sama Al-Quran afillahi syakun masihkah ada keraguan tentang Tuhan fatiris sama wati wal art yang menciptakan langit dan bumi masih adakah harusnya tidak ada kan oke nah sekarang kita masuk pada catatan penting ini kita mulai masuk pada hal-hal yang kita perlu sedikit perhatian poin pertama selain Allah tidak ada yang mengaku sebagai pencipta ini kan kita selama ini menyaksikan langit dan bumi pergantian siang dan malam apapun yang ada di langit dan di bumi meskipun kita belum sampai kepada seluruh wilayah langit dan bumi langit mungkin kita hanya 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 ada di di apa itu di wilayah-wilayah yang paling rendah dari langit kita belum sampai kemana-mana ya kita hanya mungkin secuil kita hanya setetes dari keberadaan ini setitik dari keberadaan ini baru kita menjangkaunya bumi pun yang terbatas ini yang bisa kita apa namanya yang bisa kita datangi ternyata kita juga belum mendatangi semuanya oke nah kita mau bertanya sekarang adakah selain Allah adakah selain Tuhan yang mengaku bahwa dia menciptakan langit dan bumi ada enggak enggak ada karena karena memang keberadaan ini harus diterima sebagai ciptaan daripada Allah karenanya tidak ada orang yang berani mengaku bahwa saya lah pencipta langit dan bumi tidak ada yang berani itu selama ini dalam sejarah ini yang mengaku pencipta langit dan bumi hanya Tuhan dalam berbagai macam kitab suci nah saya akan bawa ke contoh ada orang-orang dungu ya orang-orang yang sedemikian angkuh dan dungu yang kemudian hanya karena mereka berkuasa kemudian mereka mengizinkan dirinya untuk mengaku dirinya sebagai Tuhan jadi poin pertama ini selain Allah tidak ada yang mengaku sebagai pencipta apabila ada yang mengaku pastilah ia pendusta ternyata dalam sejarah ini ada yang mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan seperti Fir'aun mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan nah ada dialog yang direkam oleh Al-Quran dialog antara Namrud dan Ibrahim alaihissalam dialog ini menarik ketika Nabi Allah Ibrahim kemudian mengenalkan kepada Namrud bahwa aku ini menyembah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan ya kalau Ibrahim ketika akhirnya Namrud bertanya siapa Tuhanmu Ibrahim berkata Rabbiladzi yuhyi wa yumid Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan Namrud dengan kesombongannya mengatakan kalau cuma menghidupkan dan mematikan aku pun bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhanmu dia panggil dua orang dari penjaranya satu dibunuh dihukum mati satu dibebaskan lihat kalau kamu katakan bahwa Tuhanmu menghidupkan dan mematikan ini aku baru saja menghidupkan aku memberikan membebaskan dia dan satu aku bunuh mati aku bisa mematikan aku bisa menghidupkan padahal bukan menghidupkan kan membebaskan dia tidak pernah mencipta orang yang dia penjara tidak pernah mencipta itu dia hanya membebaskan bukan menghidupkan kata Nabi Ibrahim it's okay lah kamu anggap itu menghidupkan ya oke membunuh perbuatan jahat bisa seseorang membunuh tapi bukan mematikan membunuh ya Ibrahim kemudian memberikan pertanyaan sederhana oh kamu kalau gitu Tuhan ya yakin kamu Tuhan oke saya kasih tugas kecil kalau emang kamu Tuhan namrud wahai engkau yang mengaku Tuhan ini setiap hari kita melihat matahari terbit dari timur untuk satu hari saja terbitkan dari barat kalau emang kamu Tuhan baru namrud sadar ternyata jadi Tuhan berat ya baru disuruh enggak disuruh nyipta matahari loh ya enggak disuruh cipta bumi loh ya enggak disuruh cipta langit loh ya cuma disuruh mengubah arah terbit matahari sudah tidak mampu ya ini diabadikan di Al-Quran jadi dialog ini bukan dialog yang tertana karena dialog ini memuat alasan yang sangat rasional tentang ketuhanan jadi kalau ada orang-orang yang mengaku bahwa dirinya Tuhan kasih dia pekerjaan-pekerjaan Tuhan sebagai contoh suruh terbitkan dia matahari dari barat just for one day hanya untuk sehari saja kalau bisa ya dalam dialog itu supaya kita juga dapat berkah dari firman Allah kata Namrud aku juga menghidupkan dan mematikan kata Ibrahim fa'inna Allah ya'ati bisyamsi minal masyrik Allah menerbitkan matahari dari timur fa'ati biha minal maghrib terbitkan dari barat bahasa Al-Quran fa'buhit alladhi kafar seperti terjahit mulut Namrud ternyata sulit ya ngaku Tuhan ternyata ngakunya gampang tapi mengerjakan pekerjaan Tuhan baru disuruh mubah arah terbit matahari sudah tidak mampu dia tidak berdaya dia ya poin pertama adalah selain Allah tidak ada yang mengaku sebagai pencipta apabila ada yang mengaku pastilah ya pendusta contohnya Namrud dua jika kita bukan pencipta berarti kita pasti diciptakan hukum akal itu karena mustahil sesuatu dapat menciptakan dirinya sendiri nah ini mulai penting ya silahkan disimak ini ya ada orang-orang tertentu di zaman para imam orang-orang kaum zanadik orang-orang zindik orang-orang ateis itu kadang-kadang mereka mempermainkan akal orang-orang yang beriman dikatakan kamu percaya Tuhan memang kamu pernah melihat Tuhan pernah mendengar Tuhan pernah bersentuhan dengan Tuhan pernah mendengar suara Tuhan kamu tidak pernah melihatnya tidak pernah mendengarnya tidak pernah merabahnya kok kamu yakin kok mau-maunya kamu dibodohi oleh Muhammad dan keluarga Muhammad ya untuk meyakini Tuhan pernah ketemu kamu dengan Tuhan para zindik ini kemudian mereka mengatakan bahwa saya melihat sesuatu itu kenapa kita harus ketua mungkin kita tidak pernah melihat Tuhan sesuatu itu hakikatnya mereka menciptakan diri mereka sendiri lihat ini tanaman itu tumbuh dengan sendirinya silakan Anda amati tanaman sejak mulai biji sampai kemudian tumbuh apalagi sekarang zaman sudah maju ya kadang-kadang ada video-video tertentu yang merekam bagaimana biji dimasukkan ke tanah dan kemudian dicepatkan apa namanya proses pengambilan gambar itu untuk kemudian kita melihat bagaimana kemudian tanaman itu kemudian berkembang dan menjadi besar apakah Anda melihat tangan Tuhan apakah Anda melihat Tuhan ketika menciptakannya tidak kan mereka tumbuh dengan sendirinya mereka tidak mengatakan apa bahwa yang ada keberadaan ini menciptakan diri mereka sendiri ini poin penting dalam dalam akidat jadi orang-orang ateis kadang-kadang alasan mereka adalah saya tidak melihat Tuhan seandainya saya melihat Tuhan saya akan percaya apadahalai saya tidak melihatnya saya tidak mendengarnya yang saya tahu sesuatu ini menciptakan dirinya sendiri ada dengan sendirinya yang Jafar memberikan jawaban yang cuma satu kalimat dan orang itu kemudian terdiam oh kamu tidak mengatakan bahwa sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri katanya Jafar mustahil sesuatu dapat menciptakan dirinya sendiri sekarang saya mau tanya sesuatu itu kalau kamu katakan dia menciptakan ini penting ya silahkan disimak ini ya kalau kamu katakan sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri saya mau tanya sekarang sebelum dia menciptakan dirinya dia sudah ada atau belum ada kalau dia sudah ada ngapain dia menciptakan lagi sudah ada kok kalau dia belum ada bagaimana ketiadaan menghasilkan keberadaan ya jadi cuma tinggal ditarik kok ya kalau ada orang yang mengatakan bahwa sesuatu menciptakan dirinya sendiri tanya aja ya sebelum dia menciptakan dirinya dia sudah ada atau belum ada kalau dia sudah ada buat apa diciptakan sudah ada kalau dia belum ada bagaimana ketiadaan menghasilkan keberadaan jadi dari sini kita bisa paham bahwa mustahil sesuatu dapat menciptakan dirinya sendiri nanti ini kalau mau merenung silahkan nanti diulang ya nanti insya Allah ini bisa jadi video yang bisa disimak insya Allah oke kita masuk pada poin kedua jika kita bukan mencipta berarti kita pasti diciptakan karena mustahil sesuatu dapat menciptakan dirinya sendiri tadi sudah kita buktikan dengan keterangan yang sederhana nah karena itu poin ketiga setiap sesuatu yang pernah tidak ada maka keberadaannya pasti ia dapatkan dari yang lain jadi sesuatu yang pernah tidak ada pasti keberadaannya dia dapatkan dari yang lain contoh kita ini pernah ada kan sekarang anda yang sadar apakah anda menciptakan dirinya sendiri jadi setiap sesuatu yang pernah tidak ada jadi apapun yang pernah tidak ada pasti keberadaannya dia dapatkan dari yang lain Tidak mungkin dia menciptakan dirinya Sendiri, clear ya Oke Itu nanti ada di Berbagai macam apa namanya itu Keterangan ini juga diabadikan di Al-Quran Al-Quran mengatakan Amhulikum min ghairi syai'in Apakah mereka dicipta bukan dari sesuatu Amhumul khalikum, atau mereka menciptakan dirinya sendiri Jadi hanya ada dua kemungkinan Apakah dia bukan dari sesuatu Atau dia menciptakan dirinya sendiri Dua-duanya batil, pasti dari sesuatu Ya Dan tidak mungkin sesuatu menciptakan dirinya Sendiri Amhul aku sama wati wal art Atau mereka ikut punya subangsa dalam penciptaan langit dan bumi Ya Ada yang ikut Mendesain pohon Delima Ikut Apa namanya itu Meramu agar-agar-agar rasa Durian itu seperti ini Ya Pernah ikut? Ya Tidak pernah Kita sama sekali tidak terlibat dalam semua yang ada dalam keberadaan ini Oke Penting Pada hakikatnya Ya Zat Allah yang mahasempurna Tidak perlu bukti dan dalil akan keberadaannya Jadi sekarang kalau kita belajar ini Kita bukan berarti Tuhan itu butuh Dalil dan bukti Tidak, dia tidak perlu sama sekali Bahkan dia tidak perlu untuk kita kenali Bahkan dia tidak perlu kita Ya Pada hakikatnya Zat Allah yang mahasempurna Tidak perlu bukti dan dalil akan keberadaannya Justru kita lah Karena keterbatasan dalam berbagai hal Perlu bukti dan dalil untuk dapat memahami dan meyakini keberadaannya Kita, kita yang perlu mengkaji Kita yang perlu mengaktifkan indera kita Akal kita Nurani kita Untuk kita sampai pada bahwa Oh ternyata dibalik semua ini Ada kekuatan yang mahas segala-galanya Jadi kita belajar ini bukan Bukan karena Tuhan perlu Tidak Tapi kita perlu belajar untuk meyakini Tuhan Jadi perlu dipahami Dan disadari bahwa Zat Allah Lebih jelas Dari mawujud-mawujud lain Karena ia tidak pernah tidak ada Ya Ini penting ya Dan akan selalu ada Kalau Tuhan itu azali dan abadi Nanti akan kita buktikan Kenapa Kok Tuhan harus azali Dia harus tidak pernah tidak ada Karena kalau dia pernah tidak ada Berarti dia di Diciptakan Jadi azali itu Maknanya dia tidak pernah tidak ada Sehingga Salah kalau orang bertanya Siapa yang menciptakan Tuhan Ini bukan jenis keberadaan yang pernah tidak ada Ya Dan akan selalu ada Artinya Tidak ada proses Apapun dalam keberadaan ini Yang bisa Meniadakan Atau menegasikan Keberadaannya Nanti itu akan kita buktikan Ini sekedar dakwahan dulu Ya Bahwa Ketika kita berbicara Tuhan Tuhan adalah Azali dan abadi Kenapa azali? Karena kalau dia pernah tidak ada Dia makhluk Dia bukan kholik Dia pasti diciptakan Ya Kalau dia Tidak ada Berarti ada kekuatan yang bisa Menghilangkan keberadaannya Kita lihat Jadi perlu dipahami Dan disadari Bahwa zat Allah Lebih jelas dari Mujud-mujud lain Karena ia tidak pernah Tidak ada Dan akan selalu ada Azali dan Abadi Nah sekarang Ada cerita tentang Ali Yama Ali bin Abi Talib Alayhi Salam Yama Ali Pernah ditanya oleh Rahib-Rahib Yahudi Atau oleh Kaum Zanatiko Ya Bahwa Ali Kapan Tuhanmu itu ada? Ada juga yang bertanya Dimana Tuhanmu sebenarnya sekarang? Bertanya tentang Ruang dan Waktu Kapan Tuhanmu pertama kali ada? Dan dimana Tuhanmu itu? Kalau emang ada Dimana Tuhanmu? Ya Ali kemudian Memberikan jawaban seperti ini Kapan itu? Kalau kita mau simpulkannya Kita mau Terjemahkan bebas Jawabannya Amali Amali mengatakan bahwa Kapan itu Adalah Alat tanya Untuk hal-hal Yang pernah tidak ada Kalau sesuatu Pernah tidak ada Anda bisa bertanya Kapan adanya? Kalau sesuatu itu Tidak pernah tidak ada Anda Salah bertanya Kapan adanya? Dia tidak pernah tidak ada Sehingga Anda Berhak untuk bertanya Kapan adanya Pertanyaan lain Dimana Tuhanmu Sebelum menciptakan Langit dan bumi? Pertanyaan menjebak Dari mereka Ini Amali berkata Aina Su'alun Di mana itu Pertanyaan untuk tempat Dan Allah sudah ada Sebelum adanya tempat Nanti ini akan kita bahas Ini masih dakwah Nanti akan kita bahas Supaya Karena ini kan tujuannya Kajian singkat Maka berbagai macam Permasalahan Kita sebut dulu di awal Untuk kemudian kita Butuhkan secara Sederhana Insya Nah ketika Orang-orang itu Mendapat jawaban yang singkat Dari Amali ini Kemudian berkata Ini ada di kitab Al-Kafi Apakah kamu Nabi Ini pertanyaan Kapan Tuhan ada Itu aku tanyakan Kemana-mana Dan mereka semuanya Bingung dalam menjawabnya Bahkan mereka kadang-kadang Marah ketika Aku ajukan kepada mereka Pertanyaan-pertanyaan Yang seperti ini Dan kamu menjawab dengan Kalimat-kalimat Sederhana Dan kami tidak Bisa menjawabnya Tidak bisa menangkisnya Apa nabi yun anta Apakah kamu Nabi Yang Mali berkata Bala ana abdun Min abidi Muhammad Kenalkan Aku hanya Salah seorang Hambah sahaya Dari hambah sahaya Hambah sahaya Muhammad Sallallahu alaihi wa alih Sallu ala Muhammad Wa alih Muhammad Wa ajil farajahum Nah Allah adalah Wujud yang tak terbatas Nah Ya Allah adalah wujud Yang tak terbatas Sehingga tidak bergantung Pada ruang dan waktu Nanti akan kita bahas ya Kenapa kok Tidak terikat oleh ruang dan waktu Karena ruang dan waktu itu Hanya untuk Keberadaan-keberadaan Yang ter Batas Anda harus Out of box Berfikirnya Anda jangan hanya berfikir Tentang keberadaan-keberadaan Yang terbatas Sehingga Anda terikat oleh ruang dan waktu Karena ruang dan waktu itu Hanya untuk Keberadaan-keberadaan Yang ter Batas Kalau Anda Sampai pada keberadaan Yang terbatas Anda tidak akan bertanya Dimana dia Atau kapan dia Karena Ruang dan waktu Adalah Batasan Hanya berlaku Untuk hal-hal yang Terbatas Yang tak terbatas Waktu Dan ruang Tidak bisa diasumsikan Atasnya Nanti akan kita Bahas lebih Jauh Nah Di Al-Quran juga ada Huwa dhohiru wal batin Kadang-kadang Tuhan disebut Dia juga dhohir Dia juga batin Ini kan Kayaknya dua hal yang Sifatnya kontradiktif kan Dia juga dhohir Juga batin Juga terlihat Juga tidak terlihat Oke Ini seakan-akan kan Gimana kok Tuhan Dhohir Dimana dhohirnya Ya Tentu dhohir itu Ya Dhohir itu bukan hanya Dengan indera Saya katakan Suara itu Untuk mata Dhohir atau batin Suara untuk mata Batin Nemen batin Sangat batin Untuk mata Karena mata tidak akan Menjangkau suara Atau warna Untuk telinga Batin atau dhohir Batin Ya Jadi Tuhan itu Untuk Akal Dia Pasti ada Sangat dhohir Ini akan kita bahas Tapi dengan indera batin Dia Ya Nah Sekedar untuk Untuk tashbih Untuk mendekatkan Dengan pemahaman Sesuatu Sesuatu yang mutlak Itu kita pasti Tidak akan bisa mengenalnya Sesuatu yang mutlak Kita akan kehilangannya Wujud yang mutlak Kita akan kehilangannya Contoh omahnya Kenapa kita paham Ada warna coklat Ada warna putih Ada warna kuning Ada warna hitam Ada warna hijau Dan lain-lain Biru Kenapa kita bisa paham Karena Masing-masing warna Itu ter Terbatas Karena terbatas Maka kita mampu menangkap Oh itu warna Biru Oh itu warna Putih Oh itu warna Dan lain sebagainya Seandainya Seandainya ini Seandainya Seandainya semua warna itu putih Bahkan kita Akan kehilangan Putih sebagai warna Kita tidak akan paham Putih itu apa Ya Jadi sesuatu itu Semakin loher Akan Akan hilang Dari pemahaman kita Ya Ini sekedar tasbih Bahwa Kenapa kita kok kehilangan Tuhan Seakan-akan Karena saking mutlaknya Keberadaan Tuhan Kita ambil contoh kecil Seandainya semua warna itu putih Kita akan kehilangan Bahkan kita tidak akan mengenal Putih sebagai warna Kita tidak akan pernah mengenal itu Oke ya Dia maha zohir dan maha batin Karena kezohirannya mutlak Maka yang terbatas Tidak dapat menjangkau Contoh Ini sekedar contoh Tidak mau menyamakan Tuhan dengan warna Sekedar contoh saja Supaya kita Paham Jika semua warna itu putih Maka kita tidak akan dapat memahami Bahwa putih itu adalah Warna